Gelang Kemalajilip 14. Hem, mereka bukan sembelarangan perampok, melainkan membutuhkan sianto untuk obat orang sakit, enak saja, kata Chinlan. Apa kau kira hanya pamanmu saja yang sakit? Kalau aku memiliki sianto itu pun untuk mengobati orang sakit, maka tidak mungkin ku serahkan kepadamu. Kalau begitu, kami terpaksa akan menggunakan kekerasan, kata si botak yang sudah menggerakan ruyungnya untuk menyerang. Akan tetapi dengan gerakan yang gesit sekali Chinlan dapat mengelak. Si hidung pesek juga menggerakan goloknya membacok. Teranggut tanda selu golok itu terpental oleh tangkisan tongkat di tangan Chinlan dan mulailah Chinlan memutar tongkatnya memainkan hok motung hoat. Tenaga dari dalam perutnya tiba-tiba bangkiti dan menjalar ke seluruh tubuh sehingga gerakannya menjadi amat kuat dan cepat. Dua orang itu terkejut bukan main. Mereka adalah dua orang Kang Owi yang tinggi ilmu kepandainya dan keduanya memiliki tenaga besar. Akan tetapi menghadapi gadis remaja itu, mereka bukan saja kalah cepat, akan tetapi juga kalah kuat tenaganya. Hampir mereka tidak dapat percaya dan si botak menggerakan ruyungnya sepenuh tenaga menghantam ke arah kepala Chinlan. Gadis itu menerima hantaman itu dengan tongkatnya. Tak ruyung terpental dan sekali Chinlan menggerakan kakinya, si botak itu terjengkang roboh. Si hidung pesek menyambar dengan goloknya. Chinlan mengelak dan begitu tongkatnya menyambar dengan gerakan membalik, pundak si hidung pesek dihantam tongkat dan dia pun terpelanting roboh. Kedua orang itu merangkak bangun dan segera melarikan diri. Chinlan tidak mengejar karena tiba-tiba saja ia merasa kepalanya pening bukan main, dadanya sesak seperti kemarin ketika menghadapi pengeroyokan empat orang itu. Melihat dua orang lawannya sudah melarikan diri, Chinlan hendak melompat ke atas punggung kudanya, akan tetapi tiba-tiba ia terguling. Tubuhnya diserang hawa panas dan dingin bergantian dan ia pun tidak kuat bertahan lagi dan roboh tingsan di dekat kudanya. Bayangan yang sejak tadi membayanginya, yaitu Tianli, melihat ini semua dan segera dia lari menghampiri. Di periksanya nadi pergelangan tangan gadis itu dan dia terkejut bukan main. Ada hawa yang amat kuat bergerak dalam tubuh gadis itu, hawa panas dan hawa dingin yang luar biasa kuatnya, seolah kedua hawa itu saling berebut menguasai tubuh si gadis itu, Tianli menduga bahwa gadis ini telah mempelajari ilmu Sinkeng yang hebat akan tetapi sayah latih dan enagatnya. Maka, dia lalu mengulurkan kedua tangan dan menempelkan di bagian perut gadis itu. Sambil menyalurkan Sinkariknya dia membantu gadis itu agar hawa yang mengamuk di tubuhnya itu dapat dikendalikan dan dikumpulkan ke dalam tantian. Xinlan siuman kembali. Begitu membuka matu melihat seorang pemuda bercaping menempelkan kedua tangannya ke perutnya, ia terkejut selengah mati, mengira bahwa pemuda itu hendak berbuat kurang ajar kepadanya. Jahanam teriaknya dan ia meloncat bangun, lalu menyerang Tianli kalang kabut. Tianli sudah siap siaga dan mengelak ke sana sini, sama sekali tidak menangkis. Setelah menyerang beberapa jurus, tiba-tiba dua hawa yang bertentangan itu mengamuk demikian hebatnya dalam tubuh Xinlan sehingga ia terguling lagi. Nona, harap jangan salah mengerti. Aku hanya ingin menolongmu. Mungkin engkau keracunan. Ada dua unsur hawa panas dan dingin menguasai tubuhmu. Mungkin Nona salah latihan. Dua tenaga yang saling berlawanan itu tidak boleh menguasai dirimu pada saat yang sama. Ketika engkau menyerang, engkau mengerahkan tenaga dan kedua tenaga itu bangkit bersama, lalu mengamuk berbareng sehingga membuat engkau roboh sendiri, Xinlan sadar bahwa ia salah sangka. Kau, kau, siapakah? Kau pandai mengobati aku hanya orang yang kebetulan lewat dan melihat keadaanmu, Nona. Aku pernah mempelajari ilmu pengobatan sedikit, dan kalau Nona suka menurut nasihatku, mungkin engkau dapat menguasai dua tenaga yang berlawanan itu. Nah, duduklah bersilah, Nona. Seperti ini Tian Li lalu duduk bersilah di depan gadis itu. Xinlan yang tahu benar bahwa keadaannya ini agaknya karena gigitan dua ekor ular emas dan ular putih, maka ia pun percaya akan ucapan pemuda itu dan ia pun menurut, lalu duduk bersilah menirukan pemuda itu bernapas lah yang dalam, menggunakan pernapasan perut, tarik napas sampai ke tantian, tahan sedentar dan hembuskan napas melalui mulut. Sama sekali jangan mengerahkan tenaga, biarkan tenaga yang bergolak itu tenang dan masuk kembali ke tantian bersama pernapasan. Nah, begitu baik. Sekarang bernapas lah terus seperti itu, sampai keadaanmu tenang kembali, Xinlan menuruti nasihat itu dan benar sajalah merasa peningnya hilang dan dua tenaga yang mengandung hawa panas dan dingin itu tidak lagi mengamuk biarpun masih terasa tarik-menarik di dalam bawah pusar. Engkau harus menguasai dua tenaga itu dan menyalurkan salah satu saja pada suatu saat, jangan keduanya. Akan tetapi hal ini membutuhkan relatihan yang tekun, Nona, Xinlan mulai tertarik dan berterima kasih. Sobat, engkau ternyata seorang yang baik sekali. Engkau telah menolongku dan aku berterima kasih kepadamu. Bolehkah aku mengetahui namamu? Aku bernama Song Tianli, jawab Tianli singkat. Dan aku si Peng, bernama Xinlan, gadis itu memperkenalkan diri. Nama yang sama sekali asing bagi Tianli. Nona Teng, mulai sekarang engkau harus menjaga dirimu baik-baik. Dan sedapat mungkin jagalah jangan sampai engkau berkelahi karena kalau engkau salah menggunakan dua tenaga itu berbareng, engkau akan mencelakai dirimu sendiri. Terima kasih, Sobat. Aku akan berhati-hati menjaga diri. Nah, selamat tinggal, aku harus segera pulang karena guruku sudah menanti. Dia sedang sakit keras tanpa keterangan lain. Taulah kini Tianli mengapa Nona itu mati-matian mempertahankan Sianto, kiranya untuk mengobati gurunya. Seorang gadis yang berbakti kepada gurunya. Timbul rasa kagum dan tenangnya. Selamat jalan, Nona. Semoga gurumu cepat sembuh, katanya dan dia melihat betapa gadis itu dengan hati-hati tanpa pengerahan tenaga menaiki kembali kudanya sambil membawa tongkat dan buntalan pakaiannya. Kuda itu lalu dibalapkan dan Tianli lalu diam-diam membayangi dari jauh. Dia masih mengkhawatirkan kalau-kalau gadis itu akan dihadang orang kengkau lagi di tengah perjalanan. Maka dia harus inembayangi sampai akhirnya Chinlan tiba di kudil Kuan Imbyo di luar kota raja. Melihat gadis itu sudah tiba di tempat tujuan, Tianli lalu meninggalkannya dan dia segera memasuki kota raja. Memang dia sendiri hendak pergi ke kota raja untuk bertanya-tanya kepada orang di sana di mana letaknya Dusun Tung Simbun, tempat tinggal mendiang ayah dan ibunya ketika dia masih kecil, di mana ayahnya dikabarkan tewas di keroyok pasukan karena dianggap pemberontak Chinlan memasuki kuil, disambut dengan gembira sekali oleh Tiong Hwe Iniko. Ketika mendengar bahwa gadis itu telah berhasil memperoleh buah sianto, Chinlan segera memasuki kamar di mana Pek Ilokai beristirahat dan mendapatkan buahnya tengah duduk bersilah dengan napas yang lemah. Pek Ilokai membuka matanya ketika gadis itu menyentuh tangannya dan dia tersenyum. Engka sudah pulang, Chinlan benar, Suhu dan Teocu telah berhasil mendapatkan buah sianto, sekarang sedang direbus oleh Tiong Hwe Iniko, Hem, Engka seorang murid yang baik dan berbakti, Chinlan. Ayah Museng Pangeran sudah kebingungan dan beberapa kali bertanya ke kuil ini, sebetulnya kebetulan saja Teocu mendapatkan buah sianto, Suhu. Buah itu bahkan pemberian orang karena dijadikan perebutan dan Teocu tidak mungkin bisa mendapatkan kalau tidak diberi orang itu. Di sana banyak sekali orang Keng Hwe yang hendak memperebutkannya, akan tetapi semua takut dan kalah terhadap orang inilah bahkan reneng ngirim salam untuk Suhu, Siapakah orang itu, Chinlanlah adalah Nyonya Suyankan. Ketika mendengar bahwa buah sianto itu Teocu cari untuk mengobati Suhu, ia lalu memberikan buah itu kepadaku dan mengirim salam untuk Suhu, Ah, Hui Cuk Pek Ilokai menghela nafas. Pada saat itu, Tiong Hwe ini kau masuk membawa periuk obat dan menuangkan air rebusan sianto itu ke dalam mangkok dan menyerahkannya kepada Pek Ilokai. Pengemis tua itu lalu meminumnya sampai habis. Ternyata obat itu memang manjur bukan main. Setelah direbus sampai tiga kali dan airnya diminumkan kepada Pek Ilokai, kakek itu segera sembuh kembali. Pulih kembali kesehatannya dan setelah sehat benar, barulah dia memanggil C.M. Lan dan disuruhnya murid itu menceritakan pengalamannya. Chinlan menceritakan semua pengalamannya, bahkan menceritakan pula tentang ia digigit ular emas dan ular putih yang menimbulkan tenaga panas dan dingin di dalam tubuhnya. Ah, digigit ular emas. Tak salah lagi, ular putih itu tentulah ular salju. Ular emas itu yang racunnya mendatangkan hawa panas di tubuhmu, sedangkan ular salju mendatangkan racun hawa dingin. Tentu kini tubuhmu penuh dengan kedua hawa itu. Engkau beruntung sekali Chinlan karena kalau engkau hanya digigit seekor saja dari mereka, engkau tentu sudah mati. Agaknya racun kedua ekor ular itu bertemu dalam badanmu, bahkan saling memunahkan dan engkau selamat, bahkan menerima hawa yang amat kuat, akan tetapi yang saling bertentangan. Coba kau kerahkan hawa itu pada tanganku, Pek Ilokai lalu menjulurkan kedua tangannya ke depan, disambut oleh kedua tangan Chinlan. Lalu gadis itu mengerahkan Sienkangnya dan seketika dua hawa yang berlawanan itu muncuk dan mengamuk membuat Pek Ilokai terpental ke belakang. Sienkai, engkau beruntung sekali, Chinlan katanya, akan tetapi sementara itu Chinlan sudah memegangi kepalanya yang menjadi pening dan dadanya yang sesaklah cepat bersilah dan mengatur pernafasan seperti yang diajarkan oleh Tianli sehingga keadaannya pulih kembali. Terkejut Pek Ilokai melihat ini. Dua tenaga itu berebutan untuk menguasai dirimu. Dari mana engkau dapat melatih diri mengatur mereka agar tenang kembali Chinlan menceritakan pertemuannya dengan Tianli dan Pek Ilokai berseru kagum, pemuda itu tentulah seorang ahli pengobatan yang pandai sekali. Sekarang engkau akan kuben pelajaran untuk menguasai dua tenaga yang berlawanan itu, Chinlan. Tenaga yang panas itu boleh disebut Ang Choa Kang dan yang dingin itu Pek Choa Kang dan kalau engkau sudah dapat memisahkan itu, menggunakannya secara terpisah, engkau akan memiliki kekuatan Sin Kang yang hebat sekali, baik, suhu. Akan tetapi sekarang Pek Choa harus pulang dulu ke kota Raja agar ayah dan ibu tidak merasa khawatir, gadis itu lalu pulang, disambut dengan girang oleh pangeran Tenggisu dan istrinya, dan juga menerima teguran karena selama beberapa hari tidak pulang. Chinlan minta maaf dan menceritakan bahwa selama beberapa hari itu ia mencarikan obat untuk gurunya yang terancam maut karena luka dalam. Demikianlah, mulai hari itu Chinlan berlatih Sin Kang di bawah bimbingan dan petunjuk dek ilokai sehingga setelah lewat dua bulan, ia mampu menguasai dan mengendalikan dua tenaga berhawa panas dan dingin yang berada dalam tubuhnya. Akan tetapi, ia pun merasa bersedih karena setelah latihannya selesai, teg ilokai berpamit untuk melanjutkan perantauannya meninggalkan Kuan Imlo. Tidak mungkin aku tinggal selamanya di sini, Chinlan. Kalau selama ini aku berada di sini hanya karena aku harus mengajarmu sampai tamat. Sekarang, engkau sudah mempelajari hok motung hoat dengan baik. Aku sudah merasa puas, apalagi engkau memiliki pek choakang dan ang choakeng. Aku tidak khawatir lagi karena engkau sudah mampu menjaga diri sendiri dengan baik. Nah, selamat tinggal, muridku. Jangan lupa semua nasihat dan pesanku. Biarpun engkau putri pangeran, jadilah seorang pendekar wanita yang baik dan lindungi kepentingan orang-orang lemah yang tertindas, Chinlan menangis ditinggal suhaunyala merasa sayang sekali kepada pek ilokai yang selama ini menjadi seorang guru yang baik dan yang menyayangnya. Kasih sayang dapat menimbulkan ikatan batin dan kalau datang masa perpisahan, maka ikatan itu akan membuat batin tersiksa dan merasa sakit. Ikatan seperti ini timbul dari pengaruh si aku yang ingin senang sendiri. Kalau yang disayang pergi, maka dirimbulah rasa kecewa dan iba kepada dirinya sendiri yang direnggut dari kesenangannya, maka lalu menderita. Dapatkah kita mencinta orang lain dengan bebas dari ikatan? Hanya mungkin kalau si aku yang mementingkan diri sendiri tidak berkuasa atas batin kita. Kalau kita benar beriar menyayang, tentu yang dipentingkan dia yang kita sayang, bukan aku yang menyayang. Kalau sudah begitu, maka penderitaan tidak akan muncul. Cinglan kini kembali ke dalam istana ayahnya dan jarang keluar dari rumah, kecuali kalau pergi berburu binatang seperti biasa. Lata kun melatih diri dengan ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya dari pek ilokai dan menyadari sepenuhnya bahwa ia telah memiliki tenaga sinkang yang luar biasa. Sahabatnya pada waktu itu, di dunia persilatan terdapat empat orang datuk besar yang dianggap sebagai orang-orang terpandai yang mewakili daerah masing-masing. Yang berkuasa di timur, di sepanjang pantai bahkan di lautan adalah si Raja Angin Timur Siang Keanbok. Di barat terdapat Tiantok, racun dunia, Gu Kiat Seng. Di utara terdapat seorang datuk besar bangsa mancu berjuluk Pak Tian Ong, Raja Dunia Utara, Durhai. Adapun di selatan terdapat Tiantemo Ong, Raja Iblis Langit Bumi, Ko An Ek. Empat orang datuk besar ini dianggap sebagai para datuk yang paling tinggi tingkatnya, walaupun masih banyak para datuk besar lainnya, namun nama mereka tidaklah sebesar yang empat orang ini. Empat orang datuk besar ini, sesuai dengan tingkat masing-masing, tidak mau saling mengalah dan setiap lima tahun sekali inereka mengadakan pertemuan di suatu tempat untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling melihai. Dengan care ini mereka selalu menggembeleng diri dan menggali ilmu baru untuk memenangkan pertandingan yang diadakan lima tahun sekali itu. Pada lima tahun terakhir, yang keluar sebagai pemenang adalah Pak Tian Ong Dorhai, walaupun hanya sedikit selisihnya dari yang lain. Mereka telah sepakat untuk mengadakan pertemuan di Taisan pada harus yang ditentukan. Pada waktu itu, Taisan merupakan pegunungan yang gawat dan jarang ada orang berani mendaki gunung itu. Hal ini dikarenakan gunung itu dihuni dua orang datuk yang terkenal pandai dan juga keras hati bersama para anak buahnya. Datuk-datuk itu bukan lain adalah Sin Chiang Mokai, pengemis iblis tangan sakti, dan sahabatnya, Hek Bin Moko, iblis muka hitam, yang pernah kita kenal ketika Hek Bin Moko menantang Tan Jeng Kun beberapa tahun yang lalu. Sin Chiang Mokai pernah dikalahkan oleh Tan Jeng Kun dan sahabatnya, Hek Bin Moko hendak menuntut balas namun dia pun dikalahkan oleh Tan Jeng Kun. Kini, kedua orang datuk itu tinggal di Taisan bersama kurang lebih lima puluh orang anak buah mereka. Pada hari yang ditentukan itu, seorang laki-laki berusia kurang lebih lima puluh lima tahun, tinggi besar bermuka amerah, nampak gagah sekali, memegang sebatang dayung baja yang dipergunakan sebagai tongkat, mendaki bukit Taisan seorang diri. Langkahnya lebar dan pendakian yang berat itu terasan dengan saja baginya, langkahnya tegap seolah-olah jalan itu tidak mendaki. Dia mendaki ke arah puncak gunung melalui timur. Selagi dia mendaki dengan langkah tegap dan tenang, tiba-tiba terdengar gerengan yang menggetarkan gunung dan di depannya telah berdiri seekor biruang yang besarnya melebih orang tinggi besar itu. Biruang itu besar dan berat sekali, berdiri di atas kaki belakangnya dan kedua kaki depan bergerak-gerak seperti bertepuk tangan sambil menggereng-gereng. Orang yang memegang dayung itu berhenti melangkah dan memandang binatang itu dengan sikap tenang, lalu bicara kepada diri sendiri. Hem, pernah aku makan masakan kaki biruang dan enak sekali, akan tetapi entah bagaimana rasanya daging biruang yang dipanggang. Jangan-jangan alot dan keras. Pergilah, biruang, aku tidak ingin makan dagingmu akan tetapi biruang itu mana mengerti omongan manusia. Dia bahkan nampak marah. Binatang-binatang lain yang mendengar gerengan ini saja sudah bersembunyi ketakutan dan dikejauhan terdengar rauman haramau yang agaknya seperti hendak menyambut gerengan tantangan ini. Hanya harimau yang berani melawan biruang hitam ini, yang kuku kaki depannya panjang-panjang dan ketika menggereng, bibirnya tersingkap memperlihatkan taring yang tajam meruncing. Namun, pria bermuka merah itu sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan tersenyum mengejek dan berkata kepada dirinya sendiri, agaknya biruang ini sudah bosan hidup biruang itu lalu menyerang dengan terkaman dasyat ke arah si muka mirah. Akan tetapi dengan mudahnya orang itu melangkah ke samping dan ketika tuburkan biruang itu luput, dia sudah menggerakkan dayungnya ke arah belakang kepala biruang itu. Rak biruang itu tersungkur dengan kepala pecah dan tidak bergerak lagi. Hahaha pria itu tertawa terbahak dan dia kelihatan gagah perkasa sekali. Tak lama kemudian dia sudah membuat api unggun dan mengambil sebuah kaki belakang biruang itu dan memanggang daging paha. Ternyata dia membawa pula garam dan bumbu dan tak lama kemudian tercium bau sedap daging panggang yang dibumbui bubukan bawang kering, garam dan merica. Hem, enak juga kata orang itu sambil menggigiti daging paha yang masih mengepulkan uap panas itu. Perutnya memang sudah lapar maka tentu saja daging biruang itu disambut dengan girang. Akan tetapi baru enak-enaknya dia makan, tiba-tiba muncul enam orang tinggi besar yang bersenjata golok. Mereka ini adalah anak buah Hek Bin Moko. Tadi enam orang itu mendengar gerengan biruang dan cepat datang ke situ untuk menangkap biruang itu. Siapa kira titik setelah tiba di situ, mereka melihat ada orang sedang makan daging paha biruang panggang. Mereka menjadi marah karena mereka menganggap bahwa semua binatang yang berada di pegunungan Taisan adalah hak milik mereka. Bangsat dari mana berani berburu binatang di sini tanpa seizin kami bentak seorang dari mereka. Orang bermuka merah itu bukanlah efang biasa. Dia adalah seorang di antara empat datuk besar yang hendak mengadakan pertemuan di puncak Taisan dan dia itu bukan lain adalah majikan pulau naga yang bernama Siang Koanbok yang berjuluk Raja Angin Timur. Mendengar dirinya dimaki, tentu saja Siang Koanbok merasa tidak senang. Kalau menurutkan kebiasaannya, sekali orang memakinya, tentu orang itu menebusnya dengan nyawanya. Akan tetapi dia sedang makan, maka katanya tak sabar, aku sedang makan, tidak bernafsu membunuh. Pergilah kalian jauh-jauh dari sini akan tetapi enam orang itu tentu saja tidak takut dan mereka sudah mengepung sambil mengamang-amangkan golok mereka. Menyerahlah engkau untuk kusret ke depan ketua kami kata mereka mengancam. Bangkit amarah di hati Siang Koanbok. Pandang matanya mulai mencorong dan makannya berhenti. Dayunya masih disandarkan kepada batang pohon dan diakini memegang paha biruang yang tinggal sedikit dagingnya menempel pada tulang besar itu. Dia bangkit berdiri perlahan-lahan dan berkata, aku menyerah kepada kalian? Suruh datang ke sini ketuamu. Dia harus menyerah kepada ku enam orang itu menjadi semakin marah dan serentak mereka maju menyerang dengan golok mereka. Akan tetapi, Siang Koanbok berkelebat dengan tulang kaki di ruang di tangannya dan terdengar bunyi keras enam kali dan orang itu terlukai. Lima orang yang terkena hantaman tulang pada kepalanya seketika tewas yang seorang lagi kebetulan hanya terkena pundaknya dan dia dapat melarikan diri pontang panting. Tak lama kemudian orang yang berlari itu datang lagi dengan dua belas orang kawannya dan mereka segera maju mengeroyok Siang Koanbok. Akan tetapi datuk ini tetap memergunakan tulang kaki di ruang menganuk dan dalam waktu singkat saja, sepuluh orang roboh dengan kepala remuk sedangkan tiga orang lainnya melarikan diri tunggang langgang. Dapat dibayangkan hebatnya kepandaian Raja Angin Timur ini. Hanya dengan tulang paha biruang, dalam beberapa gebrakan saja dia telah menewaskan lima belas orang pengeroyok yang sesungguhnya bukanlah orang-orang lemah. Padahal dia sama sekali tidak menggunakan senin jatahnya, dayung dajah yang masih disandarkan di batang pohon. Siang Koanbok melerempar tulang paha itu dan meludah. Selera makannya sudah lenyap dan dia bersungut-sungut. Orang-orang konyol yang sudah bosa oh hidup. Huh dia menyambar dayungnya, lalu melanjutkan perjalanannya mendaki puncak. Sementara itu, dari arah yang berlawanan, yaitu dari barat seorang pendek gendut yang membawa kebutan-kebutan pendeta, juga mendaki lereng pegunungan Taisan. Orang itu bertubuh pendek gendut seperti bulat, akan tetapi ketika dia mendaki lereng, tubuhnya seperti menggelundung naik. Kedua kaki yang pendek itu ternyata dapat berlari cepat. Pakaiannya seperti pertapa dan semua anggauta tubuh orang ini seolah bulat. Kepalanya bulat, matanya, hidungnya, mulutnya. Melihat pakaiannya yang longgar dan tubuhnya yang bulat itu sungguh dia mirip seorang kanak-kanak yang besar. Akan tetapi wajahnya jelas membayangkan usianya yang sedikitnya tentu ada 50 tahun. Rambutnya juga sudah bercampur uban dan rambut itu disembunyikan di dalam sebuah topi batok. Tentu tak seorang pun akan mengira bahwa si gendut pendek ini adalah seorang datuk besar yang namanya terkenal di dunia Kang Ou. Julukannya adalah Tiantok, racun dunia, dan namanya Gu Kiat Seng, datuk besar dari dunia barat. Datuk ini puluhan tahun menjelajah daerah Sintiang dan Tibet dan namanya amat terkenal sebagai datuk yang jaran fi menemukan tandingan. Selagi Tiantok berjalan seperti menggelinding naik, tiba-tiba bermunculan 20 orang tinggi besar yang pengis. Mereka itu sebagian dari anak buah Hek Bin Moko yang sedang berburu binatang. Melihat seorang asing mendaki bukit, mereka segera menghadangnya dan seorang di antara mereka mementak, Hei, tak seorang pun boleh merasuki wilayah kami tanpa izin. Engka serang cebol cepat turun lagi dan menyingkir dari sini atau cepat menyerah untuk kami bawa menghadap pimpinan kami. Hei, mana ada orang memiliki gunung sebesar ini? Sepanjang yang ku dengar, gunung Taisan ini tidak ada orang yang memilikinya, kecuali mungkin saja pemerintah. Sudahlah, pergi dari hadapanku, jangan membuat lelucon kata racun dunia bukiat seng, sikapnya acuh saja. Kami tidak bergurau, cepat pergi atau menyerah, atau kami akan renenggunakan kekerasan bentak seorang lain sambil menodongkan goloknya ke arah kepala yang bulat tertutup topi batok itu. Kalian mencari mati. Ingat, hari ini aku tidak bernas untuk membunuh orang. Pergilah kata pula Tiantok. Tentu saja ancaman seorang yang cebol itu tidak berkesan, bahkan 20 orang itu tertawa bergelap dan menganggap si cebol itu gila. Bacok saja lengannya agar menjadi lebih pendek, kawan kata seorang dan orang yang menodongkan goloknya tadi benar-benar membacok ke arah tangan kanan yang memegang kebutan itu. Akan tetapi, tiba-tiba kebutan itu menyambar dan golok itu telah dilibat dan dirampas, kemudian secepat kilat kebutan itu digerakan, golok rampasan meluncur ke depan dan tahu-tahu lengan kanan si pemilik golok telah ditabas buntung. Dia menjerit kesakitan dan semua orang menjadi terkejut, juga marah melihat lengan kawannya terbacok buntung. Mereka itu lalu mengepung dan menyerbu dengan ganasnya. Akan tetapi, mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Si pendek itu tidak berpindah dari tempat dia berdiri, akan tetapi kebutannya bergerak cepat membentuk lingkaran yang tahu-tahu semua orang itu berteriak-teriak, golok mereka terampas kebutan dan banyak lengan yang terbabat buntung. Sedikitnya 14 orang buntung lengannya terbabat golok sendiri dan yang 6 orang lainnya melarikan diri diikuti mereka yang terluka. Si pendek itu membuang golok yang masih terlibat kebutannya, memandang ke arah lengan-lengan yang berserakan di atas tanah, tertawa bergelak lalu melanjutkan pendakiannya ke puncak taisan seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu dengan dirinya. Bukan lihainya si pendek gendut ini yang membuntungi lengan setian banyaknya orang dengan golok mereka sendiri. Dasar nasib sial para anak buah datuk sesat Hek Bin Moko mengancam dan akan membuntungi lengan seorang datuk besar seperti Tiantok. Sementara itu, ketika Hek Bin Moko dan pembantunya, Shin Chiang Mokainen dengar laporan anak buahnya bahwa banyak anak buahnya yang tewas dan buntung lengannya oleh orang-orang yang naik ke puncak, mereka menjadi marah bukan main. Sambil membawa sisa anak buahnya yang tinggal sedikit, kurang lebih 20 orang saja lagi, mereka berdua lalu melakukan pengejaran ke puncak taisan. Ketika tiba di pundak taisan yang rata dan merupakan puncak yang ditumbui pohon-pohon, kedua orang datuk sesat itu bersama anak buahnya melihat dua orang duduk berhadapan dan bercakap-cakap di atas tanah bertelamkan daun-daun kering. Mereka duduk bersila dan bercakap-cakap dengan santainya. Seorang di antaranya bertubuh tinggi kurus dengan pakaian berwarna hitam putih dan di dadahnya bergambar tanda im yang dan di punggungnya tergantung sepasang pedang. Ada pun orang kedua, adalah seperang tinggi besar yang bertelanjang dada, bajunya tidak dikancingkan, tubuhnya kokoh kuat dan dia memakai sabuk rantai yang besar. Si tinggi kurus itu adalah Tiantemo Ongko Anek, datuk besar selatan berusia 55 tahun. Sedangkan yang tinggi besar kulitnya gelap bertelanjang dada itu adalah Pak Tian Ongdor Hai, datuk besar utara berusia 60 tahun. Agaknya kedua orang datuk dari selatan dan utara ini datang lebih dahulu dari rekan-rekan yang lain dan mereka berdua duduk sila berhadapan dan mengobrol. Tentu saja mereka mengetahui akan munculnya Hek Bin Moko dan Shin Chiang Mokai bersama 20 orang anak buah mereka, akan tetapi kedua orang datuk besar, itu enak-enak saja bercakap-cakap tanpa mempedulikan mereka yang datang mengetung tempat itu. Sebetulnya, dua orang datuk yang telah membunuhi dan membuntungi para anggauta gerombolan anak buah Hek Bin Moko bukanlah dua orang yang kini duduk di puncak. Akan tetapi Hek Bin Moko dan Shin Chiang Mokai sudah marah sekali, mereka tidak lagi bertanya-tanya, langsung saja mereka meloncat ke dekat dua orang kakek itu. Siapa kalian berani mengacau di taisan kami bentak Hek Bin Moko dengan marah sekali. Tangan kanannya memegang senjatanya yang menggiriskan, yaitu sebatang ruyung besar dan berat yang berduri. Hayo bangkit dan terima pembalasan kami, bentak pula Shin Chiang Mokai yang sudah melintangkan tongkatnya di depan dada. Tongkat pengemis iblis ini ujungnya memakai racun sehingga kalau memukul dan melukai lawan, lawan dapat keracunan. Tian Te Moong dan Pak Tian Ong saling pandang, lalu Tian Te Moong tertawa. Setan Utara, bagaimana pendapatmu? Kau hadapi yang memegang ruyung dan aku menghadapi yang bertongkat, bagaimana Pak Tian Ong Dor Hai mengangguk? Baiklah, dua orang ini menjemukan sekali katanya dan dia pun bangkit berdiri dan menghadapi Hek Bin Moko. Dua orang yang sama-sama tinggi besar itu kini saling berhadapan dan Hek Bin Moko yang sudah marah sekali karena banyak anak buahnya yang tewas dan buntung lengannya, sudah menggerakkan ruyungnya ke atas kepala, memutar-mutar ruyungnya sehingga mengeluarkan bunyi bersuitan dan ada angin menyambar-nyambar dari putaran ruyungnya. Engkau yang membunuhi anak buahku bentaknya. Dor Hai adalah seorang datuk besar yang aneh. Belar pun dia tidak tahu menahu tentang pembunuhan itu, akan tetapi dibentak dan ditantang begitu, dia tidak menyangkal. Kalau benar demikian, kau mau apa balasnya dengan benfakan yang memandang rendah? Hutang nyawa bayar nyawa. Belasan orang mati, engkau harus menebusnya dengan nyawamu setelah berkata demikian, ruyungnya lalu menyerang dengan dasyatnya. Pak Tian Ong melangkah ke samping dengan tenangnya sehingga ruyung itu luput dan menyambar. Di samping tubuhnya. Melihat betapa sambaran ruyungnya dapat dilakukan sedemikian mudahnya, Hek Bin Moko menjadi penasaran dan ruyung itu sudah membalik dan menyambar lagi dengan cepat dan kuatnya, menyerang ke arah pahlawan. Akan tetapi Pak Tian Ong Dor Hai dengan sikap yang tetap tenang, mengangkat kaki kanannya menangkis ruyung. Plak ruyung terpental oleh tangkisan telapak kaki itu sedangkan Pak Tian Ong sama sekali tidak terguncang. Hal ini saja sudah membuktikan betapa kuatnya datuk besar ini. Namun Hek Bin Moko menjadi bertambah penasaran. Di dunia Kang Ong namanya sudah terkenal sebagai seorang datuk yang sakti, dan jarang ada orang mampu menandingi ruyungnya. Bagaimana sekarang orang menghadapi ruyungnya dengan tangan kosong dan menangkis begitu saja dengan kakinya? Kembali ruyung menyambar dengan dasyat dibarengi bentakannya, hiat dan ruyung itu menyambar pula ke arah kepala Pak Tian Titik Ong. Sekali lagi Pak Tian Ong menghadapi ruyung itu dengan tangkisan, kini tangannya yang menerima ruyung itu. Tangan kirinya, dengan telapak tangannya yang lebar, menyambut ruyung itu dengan tenang saja. Placok kembali ruyung itu terpental keras setelah Hek Bin Moko P merasakan betapa ruyungnya bertemu, dengan benda lunak yang seolah menyedot semua tenaga serangannya, kemudian tiba-tiba ruyungnya terpental. Telapak tangan lawan itu seperti terbuat dari karet yang kenyal saja. Melihat bahwa lawan bukanlah seorang lemah dan ruyung itu cukup berbahaya, Pak Tian Ong Dor Hai lalu menggerakkan tangan kanannya dan tahu-tahu dia telah melolos sabuk rantainya dari pinggang. Ketika ruyung menyambar kembali, rantai itu menangkis. Terdengar suara keras dan ruyung itu terpental hampir terlepas dari tangan Hek Bin Moko yang menjadi terkejut bukan main. Akan tetapi dia menyerang terus dengan lebih ganas. Pak Tian Ong menjadi marah. Rantainya menyambar ke depan memapaki ruyung dan melibat ruyung itu. Terjadi tarik-menarik, akan tetapi tangan kiri Pak Tian Ong melakukan dorongan ke arah lawan dengan telapak tangan terbuka. Hek Bin Moko mengeluarkan suara kaget. Dorongan itu mendatangkan hawa yang amat kuat, membuat dia terdorong mundur dan pada saat itu, rantai ditarik keras dan ruyung itu telah terlepas dari tangan pemiliknya. Sambil tertawa Pak Tian Ong melemparkan ruyung rampasan itu jauh ke belakangnya, kemudian dia memasang kembali sabuk rantainya diinggang. Kalau saja Hek Bin Moko seorang yang tahu diri, tentu dia sudah mengaku kalah. Akan tetapi dia adalah seorang yang sudah biasa memaksakan kehendaknya dengar kekerasan, maka melihat ruyungnya sudah terampas, dia tidak mudur malah menyerang lagi dengan kedua tangannya. Serangan itu dapat dihilangkan dengan mudah oleh Pak Tian Ong dan pada saat berikutnya, Hek Bin Moko mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu ilmu tendangan kilat. Kedua kakinya menyambar bergantian ke arah tubuh lawan dengan kekuatan yang dasyat sekali. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa Pak Tian Ong Dor Hai adalah seorang mancu yang ahli gulat. Satu di antara kepandainya yang hebat adalah ilmu gulat. Maka, melihat kedua kaki itu menyambar berulang-ulang, dia lalu menggerakkan kedua tangannya dan di lain saat kedua kaki Hek Bin Moko sudah dapat ditangkapnya. Dan dengan gerakan menekup kedua kaki itu dengan jari-jari tangannya yang amat kuat, dia memutar kaki itu sehingga terdengar suara berkeretakan dan sambungan tulang-tulang lutut kedua kaki itu putus. Hek Bin Moko mengeluarkan gerangan kesakitan dan tubuhnya sudah dilemparkan sampai beberapa meter jauhnya, ke arah anak buahnya yang memandang dengan matel, terbelalak dan muka pucat. Sementara itu, Sint Yang Mokai dengan tongkat beracunnya juga sudah menyerang Tian Te Moong yang tinggi kurus. Diserang oleh tongkat beracun yang amat berbahaya itu, tadinya Tian Te Moong juga hanya mengelak saja. Akan tetapi melihat betapa tongkat itu cukup berbahaya dan jawannya bukan seorang lemah, dia pun mengelak ke belakang sambil mencabut sepasang pedangnya. Kemudian dengan gerakan yang sangat cepat, sepasang pedang itu berubah menjadi dua gulungan sinar keperakan dan setelah bergebrak beberapa jurus saja terdengar suara keras dan tongkat itu telah patah-patah disambar sepasang pedangnya. Melihat tongkat orang sudah patah-patah, Tian Te Moong dengan tenang juga menyarungkan kembali pedangnya. Terima kasih telah menonton!